We will shine, we will shine La 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 We will shine Bring success Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih Halo semuanya guys, balik lagi disini di channel aku Dev Dan bersama Mipan dan Zuzuzu yang psikopat lagi guys Jadi di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi Minecraft survival kita guys Dan kali ini kita bakalan membuat penjara Ya ampun Nah guys, karena banyak dari kalian yang request untuk kita membuat penjara Jadi nanti kalau ada yang nakal kita penjarain aja guys Dan yang paling kerennya lagi, kita akan membuat penjara itu 3 tingkat guys Jadi nanti ada yang dibawa tanahnya juga Pokoknya ini penjara bakalan serem banget guys Jangan sampai kalian melakukan kejahatan Atau gak kalian akan kita penjara guys, oke? Jadi sebelum kita mulai membuat penjaranya Bagi kalian semua yang baru klik video ini Jangan lupa guys, diklik dulu tombol like-nya Karena dengan kalian menekan tombol like, kita jadi tau berapa banyak yang suka sama video kita Oke, like juga guys sekarang Oke Mipan sama Zuzuzu, let's go Langsung aja kita buat Jangan lupa guys, pake jurus terbang kita Disini aku udah siapin tempatnya Like sampai 2000 juta, iya dong bener banget Nah ini dia tempatnya guys Didekat tempat yang paling aman Oke, itu dia guys rumah paling aman kita Disini tuh tadinya banyak sekali pohon-pohonan guys Tapi udah membakar semua pohon-pohonnya Ayo Mipan sama Zuzuzu, let's go Kita langsung aja membuat penjara Jangan ditiru, iya bener banget Parah om, ada efek rumah kaca nanti Bener banget guys, sebenernya kita gak boleh ya sering-sering nebang pohon Karena nanti bumi kita semakin panas guys Jadi lebih baik kalian sering menanam pohon aja Biar nanti bumi kita adem lagi deh Oke, ayo let's go kita buat Disini tuh peralatannya udah disiapin semua Tapi hujan dong, ya ampun Udah hujan, malem lagi Yuk Mipan sama Zuzuzu, gimana kalau kita bobo dulu Kita bobo di rumah paling aman kita Let's go, karena rumah paling aman kita ini gak pernah dipake loh Oke, pagi Mipan dan Zuzuzu Ya ampun, banyak banget zombie di belakang dong Nice, akhirnya hujannya sudah berhenti Ya ampun Mipan masih pagi dia ya Masih pagi udah jadi psikopat guys Padahal baru bangun tidur loh Oke, kita pake armornya dulu guys Disini biar aman dari Mipan dan Zuzuzu Karena mereka sangat berbahaya guys Mereka psikopat, kita harus hati-hati kalau main sama dia Ya ampun, oke let's go Wah, tidak Parah banget si Mipan Jembatannya malah dianuin dong Wah terbang Aku butuh air, 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 air Wah, akhirnya Mipan belakang kamu Nah kan, si Mipan hancur jadinya gara-gara ada creeper Ya ampun, pintu otomatisnya juga hancur dong Untung Mipan yang buat guys Jadi gak apa-apa guys, let's go Oke guys, kemungkinan aku bakalan coba gali bagian bawah ini dulu ya guys Wah, dapet airan lumayan guys Liat pixex aku, udah sakit banget Oke, aku akan coba perluas dulu nih tempat bawah tanah ini Siapa yang mau dipenjara di bawah tanah guys Coba komen di bawah ya Kalian mau dipenjara atau enggak Kalau mau nanti langsung aku bawa kesini guys Wah, astaga Capek banget dong Aku lagi capek-capek kerja Mipan dan Zuzuzu malah berantem di atas sana dong Astaga, mereka tidak pernah akur dan kompak guys Wah, luarnya udah mau sampai Oh iya guys, disini tuh kita bakalan bagi-bagi kerjaan kita Zuzuzu bagiannya adalah mendesain penjaranya Mipan kan karena Mipan adalah dewa redstone di tempat ini Jadi Mipan yang akan membuat pintu otomatisnya guys Karena Mipan tuh kalau soal redstone jago banget ya Kalau aku bagian tanahnya Ah, tidak Hampir aja Tutup dulu guys, biar aman ya Ya ampun, gelap banget lagi disini Karena di luar sana ada Mipan yang psikopat Jadi kita harus hati-hati guys Kadang dia bisa jadi baik Kadang dia bisa jadi pembunuh juga Jadi kita harus hati-hati Oke, aku akan coba bersihin dulu ya bagian bawahnya Weh, eh ngapain dibuka Mipan? Weh, astaga dia sampai masuk dong Eh Mipan, ngapain kamu kesini? Ya ampun, serem banget guys si Mipan ya Ah, tidak Sini kamu Mipan Kemana kamu Mipan? Udah Mipan, kamu di luar aja ya Dadah Biar aku kerja di bagian bawah sini guys Untung aku punya torch Oke, kita taruh torch dulu disini Biar terang Wah, ya ampun Panas banget guys Kerja di bawah tanah seperti ini Capek banget dong Aku sudah berjam-jam guys Untuk membersihkan tempat ini Lihat deh, baru segini doang Mari kita lihat di atas guys Kira-kira Mipan dan Zuzuzu udah sampai mana ya Oke, mari kita ke atas dulu guys Kita lihat Kita buka Buka Oke, gimana? Wah, ya ampun Jumpscare, astaga Weh, 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 weh Tidak, tidak Sakit Mipan Ya ampun, si Mipan nih jumpscare banget orangnya guys Oke, gunakanlah armor Armor guys Woi, Mipan Mau kemana kamu? Mau kemana kamu Mipan? Serang tempat Ah, ya ampun Astaga Aku malah meninggoy guys Oke, ternyata bagian luarnya udah jadi juga ya guys Sudah keren kalau dilihat Nah, tuh guys Lihat Udah jadi pagernya Nah, si Mipan lagi buat pintu otomatisnya guys Oke, kalau gitu aku akan lanjut lagi penjara bawah tanahnya Haa Oke akhirnya jadi juga guys Ini adalah penjaranya Kalau dilihat ini adalah ruangan-ruangannya guys Dan disini banyak banget kan Ruangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah ini masih lantai satunya guys Karena aku bakalan gali lagi di bawahnya Untuk penjara lagi Jadi tuh penjara bawah tanahnya tuh ada 2 tingkat Nah nanti yang di atas itu gedungnya guys Untuk masuk Oke sekarang aku bakalan lanjutin lagi guys Untuk bersihin dulu ya Ini aja udah capek banget segini guys Monsternya pada ganggu om jelek Ya ampun yang di atas pada diganggu sama monster Gimana kalau kita bobo dulu aja guys Ayo bobo dulu let's go Kita harus bobo dulu ini Ayo Mipan sama Zuzuzu kita bobo dulu Karena banyak monster di luar sana Let's go bobo Oke selamat pagi dunia Mulailah pagi anda dengan berantem Seperti Mipan Kabur Kabur guys Ada Mipan Kabur Oke guys Untuk lantai yang bawahnya Aku udah gali sedikit guys Tapi sebelum kita lanjut Disini aku pengen mendesain dulu deh Kamar-kamar yang bagian atasnya guys Biar nanti sekalian gitu Biar nanti aku gak capek guys Jadi langsung aja disini kita kasih tembok-tembok Dan aku gak mau memperbagus penjaranya guys Karena aku pengen bikin tuh kesan penjara ini tuh sangat mengerikan guys Pokoknya penjara yang sangat seram Setiap satu kamar kita kasih satu torch guys Satu obor Oke harus angker Iya bener banget Pokoknya ini penjara harus mengerikan dan angker banget guys Pokoknya yang di penjara disini harus sering keserupan ya Hahaha Serem banget dong ya ampun Dan juga sangat panas Jadi nanti yang disini tuh gak ada AC ya Gak ada kipas angin juga Pasti mereka kepanasan guys Yang di penjara Wajib kerasukan Ya ampun Mipan serem banget Hahaha Tapi iya guys bener Pokoknya nanti sering kerasukan ya Yang penjara disini Oke Kita bikin dulu dinding-dindingnya Kalau narapidana VIP Ada AC sama TV ya obi Iya bener banget Jadi kalau kalian nanti ada duit di penjara Kalian bakalan dapet kamar khusus Nanti tuh ada kayak di hotel gitu guys Pakai AC Oke udah Kalau VIP iya dapet semuanya Hahaha Ya ampun Masa penjara ada VIP guys Oke udah Selanjutnya kita tinggal isi-isiin aja deh Yang pertama aku pengen isi ruangannya dengan kasur-kasur guys Karena mereka kan butuh tidur Yang di penjara Jadi kita kasih kasur guys Biar mereka semua bisa bobo 6 nih 1 kasur Disini 1 Ya ampun nih bolong lagi Disini 1 Oke nice Sekarang sebelah sini Penjahat harus mati di sel ini Aku baik Ya ampun Mipan kamu gak baik Itu namanya jahat Gak boleh gitu ya Kita tuh harus tetap baik guys Oke Kasur udah semua Sekarang kita kasih kompor Biar mereka semua pada bisa masak guys Oke Kita taruh kompor Dimana ya Enaknya Kompornya Nah disininya aja kompornya guys Kompor Oke Disini juga kompor Penjahat juga manusia Pasti dia ada alesan Buat berbuat jahat Terlalu Mipan Bener banget guys Mungkin penjahat Buat jahat Karena dia Membutuhkan uang Walaupun itu sebenernya Tindakan yang sangat tidak baik ya guys Ya ampun Ada enderman dong Yang bener aja Enderman kebakar Dan kebawah tanah dia Tuh kan Horror banget tempat ini guys Oke Kita kasih gantungan baju Satu disini Biar mereka bisa gantung Baju mereka Oke Kita taruh disini Taruh disini Pokoknya Kita akan Buat lengkap deh Penjara ini guys Semuanya ada Pasti betah mereka semua Di penjara ini guys Oke Udah Sekarang Kita taruh apa lagi ya Kursi guys Kita buat kursi Pasti mereka pengen Duduk-duduk Buat baca buku Oh iya Sekalian nanti kita kasih buku Kali ya guys Oke Disini satu Disini Kita taruh lagi Oke Udah Sekarang Oke guys Untuk mendesain ruangannya Sudah jadi deh Liat Mereka semua Dikasih buku guys Untuk membaca Siapa tau Mereka di penjara Jadi pinter ya Sekarang Kita tinggal tutup aja deh Penjaranya Menggunakan besi guys Let's go Pintu otomatisnya Udah jadi Wah Keren Mipan Nanti kita coba guys Pintu otomatis Buatan Mipan Oke Kita bikin seperti ini Nah Di tengah-tengahnya ini Bakalan kita kasih Pintu besi guys Oke ternyata ada disini Pintu besinya Nah ya ampun Kok begini guys Aneh sekali dong Liat deh Aneh banget guys Pintunya Oke mungkin dari sini kali ya Nah Tapi tetep aja guys ya Tetep guys Dia kayak gini guys Oke kita coba Tuh kayak gak nutup gitu loh Wah Mungkin harus di pojok kali guys Di pojok sini kali ya Kita coba Nah di pojok sini Lumayan deh guys Ketutupan Oke Oke nah Ya ampun Kok susah banget ya guys Masa kayak begini guys Oke kita hancurin dulu Mungkin langsung aja kali ya Begini Sabar Kita kasih juruji gini Untuk pintu masuknya Mungkin dari sini guys Pintu masuknya Kita coba deh guys Kita coba pintu masuknya Dari samping Iya bener juga Tapi untuk kesana Gimana ya Oke Sepertinya aku tau guys Bagaimana untuk pintu masuknya ya Pertama kita harus kasih tembok Dulu aja guys Untuk pintu masuknya Nah Kita kasih tembok seperti ini Jadi bisa deh Kita taruh pintu masuk Nah Kan keren guys Kalau begini penjaranya Let's go Kita lanjut lagi guys Ya ampun Ini aku salah naro dong Oke Ini kita hancurin dulu Oke Oke Aku bakalan coba Nutup semua penjara disini ya guys Aku bakalan percepat Oke Oke akhirnya Jadi guys Yeay Liat deh penjaranya Keren banget kan guys Sudah lengkap Nanti mungkin kita bakalan kasih ya Nama penjaranya Nomor-nomernya Dan kita akan bikin pintunya dulu guys Ini pintunya cuma bisa dari luar Karena kalau langsung masuk Mereka udah gak bisa keluar guys Di dalam gak ada tombolnya Jadi kalau mau dikeluarin Harus dipencet dari luar sini Oke Let's go guys Mungkin nanti zombie bisa kita masukin sini kali ya Oke Jadi Yeay Mantap guys Sekarang Kan disini masih ada bolongan Tengah-tengah Takutnya kan jatoh Kita akan coba buat dindingnya guys Buat pagernya Disini aku udah siapin pagernya Pake stone brick guys Ya ampun Salah naro dong Kita langsung aja kelilingin deh Uh Keren guys Let's go Kita kelilingin Nah Bagus banget kan guys Abis itu Kita akan fokus Buat yang Lantai keduanya guys Tuh Kok ada bocor air guys Oke Nice Kita tinggal lanjutin Oke lanjutin lagi Oh my god Bagus banget guys Udah bagus Dan sangat mengerikan juga ya Nah Jadi guys Jadi penjaranya seperti ini deh Yeay Oke Oke ini kita tutup dulu deh guys Kita tutup Nah Kita udah tutup Sekarang aku bakalan coba Fokus ke lantai bawahnya guys Mungkin untuk ke lantai bawahnya Kita lewat sini kali ya Kita buat jalanan disini guys Oke Kita tinggal buat jalanan Ke bawah sini Nah Nah Kita tinggal gali deh Oke Nanti kita tinggal buat tangga ke atas gitu guys Oke Sekarang aku bakalan coba hancurin ini semua guys Let's go Kita hancurin Oke Akhirnya Kalau dilihat guys Penjara bawah tanahnya udah jadi guys Yang bagian keduanya Sekarang aku bakalan dekor lagi Tapi sebelum itu aku bakalan selesain tembok-temboknya dulu guys Let's go Kita selesain Nah Kita bikin nih guys Tembok-temboknya Biar sama kayak yang di atas Dan aku akan buat Tempat penjara ini sama Jadi yang mereka dapet tuh Sama yang penjara di atas tuh sama guys Jadi kita bakalan melakukan sistem keadilan Biar mereka semua adil guys Oke Sudah aku tembokin semua guys Mari kita lanjutin Oke bagian sininya belum ternyata ya Dan sekarang aku bakalan kasih penerangan dulu Di tengah-tengah sini Yaitu adalah torch guys Oke kita taro torch Disini udah Disini juga udah Dan disini Oke sekarang langsung aja kita hias guys Ruangannya Yang pertama mungkin aku bakalan kasih kasur-kasur dulu guys Kasurnya kan di pojok sini ya Oke kita ambil dulu kasur yang banyak Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oke pas banget Pertama kasur Tempat naro baju Terus disini tuh Kalau gak salah kompor ya Iya ini disini kompor Dan disini bangku Karpet Kita taro disini kita buat meja makan Disini buku dua Dan di pojok kanan kita kasih chest guys Chest Mana dia? Ini dia chest Oke udah kan? Kayak begini aja kan guys? Bener gak sih? Nah iya ternyata bener Sama kayak yang di atas guys Kayak begini ya Untuk settingannya Sekarang kita lanjut lagi ruangan yang ini Kita kasih kasur-kasur dulu aja guys Biar gampang gak bulak-balik Oke kita kasih disini kasur Disini juga kasur Disini juga kasur Dan terakhir disini kasur guys Oke selanjutnya adalah Kita taro-taroin yang namanya tempat bajunya Disini tempat baju Disini tempat baju Disini juga Disini juga Oke bener kan guys? Kayak begitu Oh iya bener Disini juga Dan kita langsung taro kompornya Disini kompornya Kompornya Nanti kita lihat hasil akhirnya guys Kalian penasaran gak? Sama hasil yang di luarnya Karena dari tadi kita belum ngecek guys Buatan Mipanda Zuzuzu yang di luar Oke langsung aja kita taro pintu-pintunya guys Pas banget nih Pintunya sisa enam Om aja ya ampun Masa aku guys yang di penjara? Jangan dong Jangan aku Karena aku adalah orang baik Kalau Mipan kan orang jahat guys Oke selanjutnya kita kasih plat Kasih injekannya Disini juga kita kasih 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 Disini kasih Dan kasih Oke Oh iya kita tinggal taro ininya aja nih Besi-besinya guys Buat nutupin penjara ini ya Oke nice Sudah sekarang sebelah sini Oke sebelah sini juga Sudah Oke mantap Sekarang sebelah sini Kita taro Oke Oke kita taro lagi Nice Sudah Dan akhirnya penjaranya Jadi juga guys Yeay Akhirnya sudah selesai Oh my god Lama banget buat penjara Kayak begini doang guys Bertahun-tahun Oke kita taro Taro Oke udah selesai Sekarang kita tinggal taro Obor yang di bagian atasnya Biar gak gelap-gelap banget Oke kita taro disini Disini kita taro Dan akhirnya Selesai juga Kita tinggal buat Jalanan ke atasnya guys Oke udah jadi Nah sekarang jalanan ke atasnya Gimana ya Aku bingung Aku makan dulu deh guys Oke kita makan dulu Nyam-nyam-nyam Aku penasaran guys Kira-kira di atas Sudah jadi kayak gimana ya Mari kita naik ke atas guys Kita naik ke atas Kita hancurin aja guys Kita gali-gali ya Aku gak tau nih Nembus-nembus kemana nih guys Oke hancurin lagi Please Nah Tiba-tiba nembus-nembus tembok guys Ya ampun Ada jalan redstone Ini kayaknya pintu deh Astaga guys Pintu ternyata Oke kita benerin dulu guys Pintu buatan Mipan nih Kita benerin Oke udah Yeay Oh my god Ini penjara bagian luarnya guys Dan ada towernya juga Dan ini pintu otomatisnya Mipan udah bisa dicoba belum Untuk pintunya Wah Udah guys Keren banget Oh my god Tuh guys Bisa ditutup Bisa dibuka juga Wah keren banget Pintunya bukan pintu sembarang pintu guys Bukan pintu yang kayak biasa Ini tuh pintunya udah modern banget Karena Mipan dari masa depan guys Dan disitu ada tempat untuk jaga-jaga Wah keren banget Aku udah gak sabar untuk nge-review guys Dan kalian jangan lupa nilai ya nanti Oke guys Akhirnya setelah berjuta-juta tahun Kita bertiga Akhirnya selesai juga Untuk membuat penjara tiga tingkat guys Dan juga ada bawah tanahnya dong Yang sangat horror Jadi sekarang langsung aja guys Kita bakalan review Dan juga kalian jangan lupa nilai ya Penjara kita Dari 1 sampai 10 Berapa guys nilainya Oke let's go guys Oh my god Penjaranya besar banget guys Keren banget kan Untuk pintu masuk utamanya tuh Seperti ini guys Udah menggunakan mesin yang sangat canggih Yang dibuat sama Mipan Langsung aja kita buka Dan kita review dari penjara atasnya dulu guys Ini adalah penjara bagian atasnya Mari kita lihat baik-baik Ini penjaranya cuma ada Satu kasur dan satu lampu Ini penjara VIP sebenernya guys Karena tidak mengerikan Ini penjara sehari om Oh jadi penjahat tuh Pertama kita taruh dulu disini Setelah kita tahu Dia tuh kelakuannya apa Langsung kita pindahin guys Iya bener banget Kita belum tahu kasusnya Kalau kita udah tahu Langsung kita pindahin ke bawah tanah Nah di atas sini Untuk kita melihat tower guys Oh my god kita review towernya Om coba masuk Oke let's go Kita masuk guys Kita lihat towernya Wah dari sini tuh kelihatan semua guys Jadi kalau ada penjahat yang mau masuk Kita bisa ngelihat guys Langsung kita bomb nanti ya Kalau ada yang masuk Oke langsung aja kita review lagi bagian luarnya Disini ada markas guys Mungkin untuk kita tidur kali ya Biar nanti polisinya Bobo tuh disini guys Kalau polisinya capek Dan disamping kiri ada tower Yang sangat besar Disamping kanan juga ada tower guys Yang sangat besar Itu untuk jaga-jaga penjara ini dari penjahat guys Keren banget kan guys Coba nilai bagian luarnya Berapa nilainya guys Dari 1 sampai 10 Karena ini yang buat zuzuzu Oke langsung aja komen guys Dan juga ini pintunya Mipan yang buat Oke sekarang langsung aja Kita masuk ke bagian bawah guys Untuk yang bagian bawah Aku yang buat Let's go Kita akan masuk ke nuansa horror guys Karena serem banget penjara bawah tanahnya Ini dia guys Penjara bawah tanahnya Dan aku sudah mengubahnya dengan tombol ya Disini ada zombie guys Dia dipenjara Karena telah membunuh 20 orang guys Jadi disini dia akan dipenjara selamanya Oke selanjutnya Disini masih kosong Kosong Serem sampai ada zombie Zombie itu penjahat Mipan Dan disini ada anak kecil Liat deh guys Dia dipenjara Karena dia sering melawan orang tua Dan juga tidak pernah belajar guys Jadi dia dipenjara disini ya Dia dipenjara 1 bulan doang Biar dia gak bisa main hp guys Oke disini masih kosong Kosong Wah Mipan Mipan sini deh Mipan Oke guys Kita panggil Mipan dulu Mipan sini Mipan Ya ampun Jangan dihancurin Mipan penjaranya Sini Mipan Di dalam situ ada harta karun Coba kamu masuk deh Masuk Mipan ada harta karun di dalam Cepat ambil Disitu ada diamond Mipan Mau Oke Mipan langsung ambil Ambil Ya Mipan kena prank guys Disitu gak ada diamond Mipan sudah dipenjara Yeay Mipan dipenjara guys Dan Mipan gak bisa keluar Karena penjara ini sudah didesain guys Gak bisa dihancurin Tuh liat Mipan gak bisa hancurin kan guys Walaupun menggunakan pixx Karena kuat banget itu guys Besinya Oke selesai Akhirnya Zuzuzu Kita bisa tenang juga ya Karena Mipan sudah dipenjara Coba guys Kalian setuju gak Untuk kita bebasin Mipan Komen di bawah guys Bebasin Atau tetap dipenjara Oke komen di bawah Oke semuanya Terima kasih buat kalian semua Yang sudah nonton video ini sampai habis Terima kasih juga buat kalian yang sudah Klik tombol like Dan juga subscribe nya Dan juga jangan lupa komen guys Kira-kira selanjutnya Kita bakalan buat apa ya Oke Dan juga jangan lupa like Sampai 20 ribu juta like Kalau mau Mipan bebas Hahaha Oke guys Jadi sampai jumpa lagi Di video aku daftar lainnya Bye bye semuanya guys Dadah Sub indo by broth3rmax